PSEC akhirnya merilis sebanyak 23 pemain untuk Timnas U-16 Indonesia buat menghadapi ASEAN Cup U-16 2024. Dipastikan ada dua pemain abroat yang masuk dalam daftar. Pelatih Timnas U-16 Indonesia Nova Arianto sebenarnya sudah melakukan seleksi panjang untuk mencari pemain terbaik buat tampil di ASEAN Cup U-16 2024. Setelah melakukan seleksi panjang berbulan-bulan, akhirnya sebanyak 23 nama dipastikan bakal memperkuat squad Garuda Asia, Tim Asuhan Nova Arianto ini dijadwalkan akan menjalani ajang ASEAN Cup U-16 atau yang sebelumnya dikenal Piala AFF U-16 tersebut pada 21 Juni sampai 4 Juli 2024. Dari daftar 23 pemain yang dipanggil ke Timnas U-16 Indonesia ini cukup mengejutkan. Tak ada nama anak dari Darius Sinatria yakni Diego Sinatria yang saat ini tengah sekolah sepak bola di Paris Saint-Germain, PSG, Akademi Perang, namun, ada juga beberapa nama yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Nova Arianto terlihat memberi kesempatan kepada dua pemain abroat. Dari 23 pemain yang dipanggil, terdapat dua pemain abroat yang ada dalam daftar Timnas U-16 Indonesia. Dua pemain tersebut yakni Mateu Bakker dan Lucas Rafael. Nama Mateu Bakker sebelumnya memang sudah mendapat sorotan. Pemain satu ini saat ini tengah berkarir di sepak bola Australia. Ia saat ini bermain untuk Melbourne City U-16, Mateu Bakker juga dikenal sebagai pemain yang berposisi untuk back dan gelandang. Selain Bakker, ada juga pemain abroat lainnya yakni Lucas Rafael. Pemain diaspora ini saat ini diketahui bermain untuk klub asal Amerika Serikat, The Anza Force. Lucas Rafael diketahui saat ini berposisi sebagai gelandang, untuk itu, dari 23 pemain yang dipercaya Nova, hanya ada dua pemain abroat. Sementara untuk 21 pemain lainnya diisi pemain-pemain muda tanah air yang bermain untuk klub-klub Liga 1 hingga Asproff. Tim Nas U-16 Indonesia ini nantinya akan bermain di Solo untuk piala FFU-16 2024. Ajang ASEAN Cup U-16 2024 ini akan berlangsung di Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari, Solo. Dalam ajang ini, tim merah putih dipastikan bergabung dalam grup A bersama Filipina, Laos, dan Singapura, tim Nas U-16 Indonesia dalam ajang ini dipastikan tampil sebagai juara bertahan. Pasalnya, pada edisi sebelumnya tim Asuhan Bima Sakti berhasil meraih gelar juara piala FFU-16. Daftar 23 pemain tim Nas U-16 Indonesia di ASEAN Cup U-16 2024 1. Dava Algasemi, Asad, LTS, 2. Randy Razzaku, Nusantarayut, 3. MHD Nur Ihsan, ASEAN, 4. Ida Bagus Putu Cahya, Bali United, 5. Iputu Panji, Bali United, 6. Andi Faid, Dewa United, 7. Raihan Apriyansyah, Dewa United, 8. Mateu Bakker, Melbourne City, 9. Azizu Milanesta, Dewa United, 10. Fabio Askairawan, Persija. 11. Dava Zaidan, Persis Solo, 12. Muhammad Al-Ghazani, FIFA Farmel, 13. Evanda Florasta, Bayangkara, 14. Tristan Raisa, Dewa United, 15. Naziel Al-Faro, Asprov Jabar, 16. Lukas Rafael, The Anza Force, 17. Fandi Ahmad, Persija, 18. Muhammad Zahabi, Persija, 19. Daniel Alfredo, Dewa United, 20. Yohanes Dimas, Asprov Jabar, 21. Joss Holong, FIFA Farmel, 22. Fadli Alberto, Bayangkara U, 15, 23. Muhammad Mirza, Epadewa United.